Hai rencana lain apa ketemu calon nyestri nah selain itu selain itu nungguin rambut Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Risa Ubi video ini adalah kelanjutan dari video yang pertama yang berjudul jika Corona sudah reda apa sih yang akan mereka lakukan Oke simak terus jika Corona sudah reda udah bisa cuti selain ketemu keluarga Bas pengen ngapain rencananya kan kalau ketemu keluarga udah pasti selain itu rencananya ngapain pengen ketemu pacar lah apa belum ada planning ya belum kepikiran ya kalau boleh tahu pulangnya kemana pulang saya pulang ke Jakarta utara Tanjung Puyuk Lagowal koja deket islamik tuh masanya makanan khasnya apa disana makanan khasnya Jakarta nggak ada makanan khasnya hit kebangs kral apa ya tempat wisatanya yang tegak-tegak situ ada tempat wisatanya ancor oke oke makasih Bas semuanya Bas Bang Ipul saya mau tanya sama Bang Ipul apa tegak-tegak Bang misal Corona ini udah selesai iya dan sudah bisa cuti iya apa yang pengen dilakukan Bang Ipul selain ketemu calon keluarga seringnya Temu calon tambahan istrinya Wow selain itu Nungguin rambut ih ih hanya along yang materinya dimana memang salah istrinya ya masih ada lah Inget ngapung ngapung berarti satu kampung ya di sana ya masih satu kampung kek masih semoga keinginannya bisa terwujud ya amin 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 sekarang saya mau lanjut sama Pakcik kalau Corona udah reda udah bisa cuti udah bisa pulang selain pulang rumah Pakcik pengen apa rencananya rencana mau touring saya mau touring ke pucat suku-ruku bisa kelompok terus saya pengen ketemu calon mantap jangan majikan terus sama apalagi ya ya kumpul barang keluarga sama holiday sih barang-barang berarti ya berarti liburan liburan pengen liburan pengen nyenengin keluarga pengen nyenengin calon juga sih sama ring kalau boleh tahu pulangnya gimana Pakcik pulangnya ke ini ke apa namanya kampungnya kampung tanggerang nama desanya nama desanya pangkalan pangkalan makanan khasnya apa di sana makanan kelasnya apa ya gemblong gemblok gemblok gembloknya er ginang Iya kalau mau itu dia di sana tempat yang bisa tanya terkenal tanjung pasir tanjung kait itu pantai di tanggerang utara terkenal sih tanjung pasir terus sama bandara paling gitu aja sama ada kita punya tempat alun-alun tanggerang kampus pem terus ada jam gede jasa di tanggerang kalau tempatmu ke Anyer berapa lama bapaknya jauh nanya pantai Anyoh lumayan jauh jauh ya itu kira-kira sekitar 4 jam 5 jaman sih cuma kalau lewat ke lewat 2 jam setengah lah lewat tol bandara gitu sih oke oke makasih semoga keinginannya bisa terduduk amin sekarang sama mbah dorong rasain ketangkap basah lo hmm Bas selain ketemu keluarga ketemu anak ketemu istri eh Bas pengen kemana ada keinginan apa kalau sudah bisa tuti ya sementara turun-turun dulu cari ya makanan yang enak-enak dulu lah makanan enak terus ya terus gemes ya kan relax sebentar bagian ya kan lain itu jalan-jalan ya sementara jalan-jalan banding dulu lah lima saja dulu gimana sini ya buplek bayi di rumah hehehe ya nggak sentuh ya kapa setelah sini ya kira-kira main game lagi enggak di rumah ya kalau diizinkan jangan-jangan main game juga sama anak hahaha kalau diizinkan sama istri ya main kalau enggak ya enggak yang penting bisa pulang lanjutin nanti pulangnya kemana Bas ke Kudus Jawa Tengah ke Kudus ya yang terkenal di sana apa Bas makanan khasnya apa Bas ya kalau tempat wisatanya bas yang terkenal bas Kudus banyak kalau tempat wisata aduh colo ya jalan-jalan muria rata tahu ya gaya-gaya Kudus yang terbaru ini kan apa sih namanya kewisata ini namanya itu pendukan baru itulah pendudukan baru-baru ya ya mampil-mampil lah kalau nanti ke Kudus Oke 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 itu aja Kak Oke makasih Kak Oke semoga pengenangannya bisa berlujud Bas ya ya amin Oke makasih Bas Sama-sama Kak teman-teman sekarang dengan saya sendiri saya pengen pulang ketemu keluarga ketemu istri ketemu anak saya pulangnya di Pati Jawa Tengah desanya Bajo kukuhnya Karangdowo selain ketemu keluarga saya pengen jalan-jalan pengennya sih Malang ini pengenang di daerah Batu situ kayaknya asik juga belum pernah soalnya Wow tapi kalau Malang kayaknya masih kejauhan mungkin saya akan cari di Badungan Semarang kalau di Badungan nggak sempat juga ya mungkin saya mau cari tempat-tempat wisata di sekitaran Pati kebualan di daerah Pati banyak tempat wisata juga teman-teman seperti di Tunggung ada waduk Senoromo di Bumbong ada awan-awan Pati juga sekarang udah bagus terus kolok dan semar di Kayan ada Jolong pokoknya sekarang banyak tempat wisata di Pati yang bisa dihubungi kalau kalian sedap ke wisataan Pati bisa hampir ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi yang ketiga saya pengen kuliner pengen cari makanan yang enak biasanya kalau di rumah saya beli mie ayam beli pepek pati terus makan nafas pati sendiri pun nasi gandul enak sekali kalian harus coba yang belum pernah makan nasi gandul waktu coba oke teman-teman sekian dulu video partnya kedua ini tentunya jika korona sudah berakhir kalian juga pasti punya rencana kalian bisa tulis di komentar semoga korona ini sudah berakhir kita selalu diberi kesehatan dan bisa ketemu keluarga oke jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat